Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum semuanya menjawab Alam itu wajib dijawab Belum semuanya menjawab Kira-kira diulangi lagi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah bangsa Indonesia Ilmunya ilmu odol Kalau Allah dipencek Alhamdulillah dipencek keluar Mudah-mudahan yang menjawab salam Mendapatkan rahmat dan makfirah Allah SWT Dan mereka akan mendapatkan keselamatan daripada Allah SWT Karena salam itu adalah mendoakan Jadi ketika orang mengucapkan Assalamualaikum Kita sebagai muslim wajib menjawab dengan Wa'alaikumussalam Saling tolong menolong Kita mendoakan kepada orang lain keselamatan Dan juga orang lain ke kita Juga mendoakan selamat Bahkan Kata seorang ulama Ibnu Hajar Mengatakan bahwa Ketika kita masuk ke rumah Itu harus mengucapkan salam Kalau di rumah ada orang Maka dijawab Dan kalau kita emas Selalu terbalik Kalau ke rumah sendiri Tidak mendoakan keselamatan Kalau terkurang Cio masmah Kos orai Koros Masukka imah Tetrodol Korocos Padahal Lamun urang Ucapkan Assalamualaikum Uram Naloakin Harta urang Pemajikan urang Salaki urang Anak urang Tapi urang mendo Tapi lamun Ka imah batur Maksa Salam te Assalamualaikum TN wa jawab Dan ina Polo menangan Tidu Dan TN wa jawab Ditaikan Jadi tujuh Assalamualaikum Tidak ada Dua yang menjawab Assalamualaikum Baru ada yang menjawab Kalau tidak ada yang menjawab Langsung Maksa Dari depan Cari jendela Jendela Langsung Ke dapur Assalamualaikum Ketika ada jin Disana Jin yang menjawab Jin Islam Assalamualaikum Kata jin Waalaikum Salam Suaranya besar Kira-kira jadi gak masuk rumah Pulang lagi Jinnya kebetulan lagi main ke mall Karena sudah punya kartu vaksin Main ke mall Gak ada Ada siapa di rumah Kalau jinnya gak ada Ada kemungkinan Kata Ibn Hajar Ada malaikat Malaikat yang menjawab Salam kita Tapi ketika malaikat pun Tidak ada lagi Monton bola Oh gak mungkin Lagi hadir yang Marhaban Maka yang menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah yang sudah Menjawab Salam kita Maka kita akan Selamat Dunia Dan akhirat Mau salam Kata pulang dari sini Ke rumah Benar Itu juga ibadah Sama Barangkaryanya itu salam Alhamdulillah Indadzi atana Bilwahidiyyati Bifadli Rabbina Ya Sayyidissolatu wassalam Alayka ya ra'ufu ya rahim Wal al-alikad usri'atil hawaijuh Bikal hudar-alikad usri'atil hawaijuh Alayka rabbini bi'idhnillah Al-alikad usri'atil hawaijuh Al-alikad usri'atil hawaijuh Allah-ul commencement Alhamdulillah 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 selamat menikmati khairul fati'in amin ya Allah ya rabbal alamin khadratul mukarramin para alim ulama asadid wal asadidah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khadratul mukarramin para hujat bapak-bapak pini sepuh para aparat pemerintahan dari mulai RT sampai kepala desa dan juga alhamdulillah bapak wakil camat datang dan juga Dewan kita datang mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan untuk mengurus masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya ya rabbal alamin khadratul mukarramin para pemuda para pemudi yang saya hormati dan saya cintai dan mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala ni'mat dan karunianya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita Alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini malam yang berbahagia ini kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati atau merayakan atau mengingat-ingat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan berkah daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nanti Allah kumpulkan kita di Omil Jazak yang tentunya harapan kita semuanya ada dalam berita Allah subhanahu wa ta'ala yaitu disurganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin salawat dan salam semoga Allah lipahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad alhamdulillah hai 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 filmu ada lagi ini kayaknya Hai kenapa karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wassalam maupun bah jumlah beliau naik ke podium tangga pertama mengucapkan amin nangga kedua juga amin ketiga juga mengatakan amin dan ketika beliau Rasulullah s.a.w beres subah Ibnu Nasib bertanya kenapa engkau ya Rasulullah setiap kau naik tangga mengucapkan amin kalau dibahas semuanya tiga-tiganya lebih lama kayaknya Pak siap enggak soalnya kalau dibogol Pak jam 10 begini udah waktunya tidur Pak waktunya istirahat kalau disini jam berapa istirahatnya rumah A ingwe sare bener tuh Pak nah itu kalau dibahas semuanya akan lama nanti pada ngantuk pada tidur sekarang saya ngomong sendirian pulang saya ngapain disini sendirian yang lain tidur nah itu yang akan saya bahas adalah yang ketiga ketika Rasul tangga ketiga ngucapin amin ditanya oleh si Ibn Pas'un kenapa ngucapin amin ketika tangga pertama datang Malikat Jibril tangga kedua datang juga Malikat Jibril tangga ketiga juga datang yang tangga ketiga kata Jibril ya Muhammad kodoh lagi kodoh lagi kodoh lagi kodohnya pepsoden apa pijin pohon makanya jalma malamun ngaji ges ngaji pohon namun hayang ingat ngaji dimana ingat ingat balik ngaji taneta sekolah manusia tempat masalah jempoho mata kula ngaji terang orang dia bisa terang karena pahe pahe temak matanak matak cendekiawan muslim di jaman mengatakan bahwa tempat kita cuma 4 tempat kita cuma 4 yang pertama umur nabi dunia umur kita di dunia berapa lamanya tidak ada yang tahu hanya Allah yang tahu itu yang pertama yang kedua dia bersinggah sebentar istirahat dalam kuburan tapi walaan kita dari dunia dibongkar sedikit diibaratkan dari kaya seperti orang yang pergi pergi ke arpa kalau dari Indonesia segala dibawa tapi ketika kita mau ke arpa cuma bawa tas kecil dan baju satu setel dan uang itu dibongkar tapi tidak dibawa semua nah itulah muksuna tempat peristirahatan sebentar di alam kubur makanya ada siksaan kubur bahkan ada orang yang sudah meninggal Pak kata Abu S.A.S. Markandi mengatakan dia itu ingin kembali ke alam dunia hanya untuk sholat dua rokaat saja padahal dia sudah mendapatkan kenikmatan daripada Allah di alam barzahnya tapi dia ingin mendapatkan ingin juga mendapatkan kelebihan nikmatan maka dia punya keinginan untuk ke alam dunia lagi hanya untuk sholat dua rokaat saja maka mereka yang di alam barzah kenapa kamu kalian masih di alam dunia kok tidak mementingkan perintah Allah kenapa subhanallah nanti kamu akan merasakan sendiri ketika kamu masuk ke alam barzah disini kalau yang mati dikubur enggak kubur ya enggak barangkari dibuat kekali gitu kalau masuk ke kuburan dari rumah diantaranya banyak dari masjid banyak yang nantar ketika masuk lumayan ada tiga orang empat orang yang buka kain kapan yang adhan tapi ketika itu tanah datang maka yang nantar ke kuburan itu naik lagi ke atas yang ketika orang mati itu sendirian enggak di kuburan terus pakai kalau istilah di istilah tetap tetap ya disini juga tetap namanya oh iya betul kalau gitu sama tetap kira-kira kalau kita pikir kita mau duduk bisa enggak makanya latihan sekarang di kolom ranjang kira-kira bisa duduk enggak masya Allah kalau amal kita yang jelek itu di apa bumi ini akan ngegencet kita kita berangkat ke utara berbuat dosa ke timur dosa ke selatan dosa ke mana lagi ke barat dosa maka semua bumi itu mengegencet kita makanya saya pernah melihat ngegali kuburan salah padahal itu sudah ada yang dikubur di sana ternyata kebarannya ada di perut kakinya ada di perut tangannya ada di perut siapa yang mempunyai Tuhan itu subhanallah makanya orang yang dalam kuburan kenapa kamu masih punya kesempatan untuk berbekal untuk alam bersah nanti juga bakal ke alam maherat pada diam dan bahkan tidak mementingkan perintah Allah Allah katakan dalam surat al-imran kalau tidak salah bismillah bismillahirrahmanirrahim Allah itu Pak Allah bantuan maksudnya bantuan saya saya meski sangat yuk itu Allah supaya istirahat itu yang ketika mengucapkan Allah kalau yang baca al-Quran satu huruf dikasih sepuluh kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalimat Allah hurufnya ada berapa woi woi ada lima satu apa kedua ketiga keempat ha ha kelima itu asma Tuhan kita aku masih yang gak apa semua tujuan ada Allah Allah makanya Allah nah satu apa dua tiga empat lima kasih tau jangan pak supaya tau kasih tau jangan sekarang atau tahun depan ada lima yang kelima sindah Allah itu asmat Tuhan kita kita ngaku aja umat islam dan ketika jalan diajak sholat orang itu mengatakan yuk sholat lah lu kayak mau diselam aja dikeluarin ktp nya tuh buktinya ini agama islam tapi besoknya jalan lagi ktp nya ketinggalan diajak sholat gak mau lu kayak mau diselam lu gak mau sholat islam mana buktinya dicari ktp nya gak ada orang itu agama apa makanya tidak bisa disibat disebut islam itu adalah muslim tidak bisa islam itu hanya di ktp kalau muslim adalah orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang perintah Allah maka dia akan melakukan perintah Allah itu namanya sudah pasrah kepada Allah dan jelas kalau muslim pasti islam makanya kata Allah dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa na tamukumna illa wa antum muslim bukan bisa membesang saya jangan kamu meninggal terkecuali dalam keadaan muslim bukan dalam keadaan islam karena zaman sekarang banyak yang islam tapi belum muslim kenyataan yang masjidnya besar tapi yang masuknya sebesedih tadi firman Allah yang tadi harus mendaurukan perintah Allah yang surat Al-Ibrahim duribadz alaihimun zillatu aina ma'adzukipu illa bihablim minallah wahhablim minal nas dimanapun semua orang siapapun orangnya dia mau kaya mau miskin mau ganteng mau putih mau hitam mau bincang mau pecak mau pejabat atau rakyat semua akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma berbeda-beda kehinahan itu diantaranya kok orang kaya hina katanya siapa gak hina pak orang kaya lumahnya tiga tingkat pintunya 16 orang yang miskin pintunya 1 orang yang miskin masuk dan utuh pintu ketika malam datang dan dia sudah tidur dan kerek kalau orang kaya masih mikirin pintu pun dikunci semua kesiksaan gak kira-kira subhanahu wa ta'ala itu pak itu punya harta punya mobil disewakan jam 10 belum datang sudah pusing otaknya lain orang miskin lagi ngapain enak makanya siapapun orang yang akan dihinakan oleh Allah terkecuali kalau kita tidak mau hina kekayaan kita banyak maka dahulukan hablen minallah artinya perintah Allah didahulukan dan baru berhubungan dengan manusia kenapa harus perintah Allah karena rasul mengatakan dalam adisnya ibda bima pada Allah mulailah apa yang telah dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memulai ayatnya hablen minallah baru hablen minanas kalau boleh saya contohkan kalau orang kaya punya anjing galak terus kita mau masuk kita usir menunggu sama kita kematalan nurut tapi kalau kita panggil orang yang punyanya woy anjimu nih oh iya eh masuk 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 ke atur anjing nurut gak makanya kalau kita masuk ke rumah yang punyanya nurut kita hubungin kalau kita mau usah hubungin dulu Allah dengan apa sholat yang lima waktu jangan sampai ditinggal mohon maaf bu biasanya ibu-ibu kalau suka mau sholat itu ke kamar mandi bawa beras kalian mau cekorang sundama cekorang bogor mati comas misikan sekalian misikan sakia sekalian ngalau ngalau dari ngalau di mana bu ngalau di mana panamun ngalau mana tetanggal mana langau ngalau dimana di sumur masuk di tempat 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 untuk apa mengeringkan minyaknya itu apa namanya kalau tidak carang cek berat-bua gua sama nah itu ingat sejauh laki bunca-bunca jadi bahasan jadi bahasa keluar ya maaf habuncah 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 dia solat ikannya belum ditutupin Ketika dia Allah Akbar Ada suara kucing di pinggir rumah Kira-kira pikirannya kemana? Haruslah ikan gua Kucingnya dimana, ikannya dimana Makanya sholat dulu beresin Baru kita ngegorengi Tidak punya perasaan yang jelek Kepada binatang dan kepada orang lain Tapi kalau kita sudah sholat Tapi kalau ditudah seperti itu Maka perasaan kita akan jelek Kepada binatang dan orang lain Kadang-kadang setelah sholat Pas ke dapur gak ada Suara kucing gak ada Dimakan siapa ini? Kan begitu jadinya Nah itu makanya Hablu minallah dulu Baru hablu minan Minannas Insyaallah kita akan selamat di alam dunia ini Dan akan selamat di akhirat Ketika saya melihat itu Siapa yang ngumpulin Maka ada hadis sholat-sholat tadi Bahwa dunia ini Bumi pak yang kita ajak Injak Itu ngancam kalau gitu Dan dengar maka Setiap hari Kata bumi Lu enak-enakan lu Berjalan di atas perut gua Silahkan lu masuk Gue beras Gak gitu Kata bumi Alhamdulillah kita enggak ngedang Ngedang-ngadang Saya kan bukan maji bu Ini kan tadi terhadap Rasulullah Ini judulnya kan Terhadap Rasulullah Rasul kalau masuk rumah Suka Assalamualaikum Sudah satu tadi Ini kan yang dilupakan kaum muslimin Yang dilupakan oleh kaum musli Kaum muslimin Subhanallah Dan ketika kita masuk ke rumah Setelah salam Apa yang bapak baca? Wih Kok berdiam? Sudah tahu belum? Belum Baca bismillah 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 Yurrahman Yurrahim Masuk ke rumah Kalau boleh Ditambah dengan Bismillah Yurrahim Bismillah Yurrahim Itu ditambah Baru Bismillah Yurrahim Ketinggalan satu Bismillah Yurrahim Bismillah Yurrahim Bismillah Baru kita masuk ke rumah Ketika kita masuk Baca surat Al-Fateha Ini yang dilakukan oleh Rasul Jangan nunggu kemana-mana Yang sehari-hari Kita lakukan Itu yang harus Baca surat Al-Fateha Kalau Sambil jalan aja Kalau geras Sambil buka baju Gak apa-apa Silahkan Terus baca apa Setelah Al-Fateha Baca Kuluhu Apa painahnya Disamping kita mengikuti Aturan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Maka kata Rasul Man ada Man zilat Barang siapa Yang datang Ke rumahnya Terus Rasulullah Assalamualaikum Waqul Alhamdulillah Waqul huwallahu Ahad Tapi jangan Alhamdulillah aja Tetap sampai Waladol Menentang-menentang Alhamdulillah aja Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Jangan begitu Tetap sampai Beres Bacanya Apa kata Rasul Nafallahu Al-Fatro Allah Bakal Menghilangkan Kepakiran Orang tersebut Berarti Kalau pakirnya Dunia Jadi orang kaya Gak kalau baca itu Nah Pak Diri yang Tanya Bapak Bukan Ibu Ya Aja Pak Kalau Kepakiran Dihilangin Sama Allah Kita bakal Jadi cukup Untuk hidup kita Pengen Gak aca itu Ini Yang harus Kita teradani Yang dilakukan Oleh Rasulullah Rasulullah Ini kan Dilupakan juga Oleh kaum muslim Yang dianggapnya Enten Pateha Saya sudah hafal Ulhu Saya sudah hafal Tapi Tidak mau Membaca itu Mas Saya belum tahu Oh Kalau belum tahu Oh Baru Saya kasih tahu Sekarang Bidah tahu belum pak Belum Bagusnya Saya kesini Maksain diri Kenapa Maksain diri Saya kan punya jadwal Di sana juga Tapi Tapi karena yang Memanggil Ini adalah Teman saya Walaupun Yang menganggap Guru Saya Teman saja Itu Teman saya Dan Beliau Itu Mendirikan Pengajian Dan jikir Atau jikir Dan taklim Di majlis Al-hijaiyah Apa Bapak tahu Makna Hijaiyah 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 Itu Huruf Al-Quran Kalau kita Dulu Ngaji Dulu Kita Ngaji Ini Pak Alif Patah Abah Patah Abah Dulu Kan Begitu Ya Nah Itu Hijaiyah Jadi Beliau Tawaduk Saya Ini Gak Bisa Ngaji Saya Bisanya Alif Aja Sampai Iyah Tawaduk Itu Padahal Beliau Insya Allah Cukup Ilmunya Insya Allah Cukup Ilmunya Nah Itu Kalau Kita Dulu Alif Patah Abah Patah Abah Kalau Jangan Sekarang Abah Nggak ada Alif Kan Mbak Juga Nggak Ada Makanya Kata Bapaknya Cuma Lupa Jangan Berjaya Abah Kata Saja J Jim J Mbak Ada J Jim Kata Anaknya J Jim Oh Bapak Anaknya Bintur Juga Ngejah Bapak Ngejah Kali Alif Tau Oh Iyah Coba Kamu Lidah Bapak 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 Insyaallah Rumah tangganya Akan Harmonis Anaknya Akan Jadi Yang Soleh Dan Soleh Semuanya Akan Taat Kepada Allah Kalau Kita Bacanya Usul Bahkan Kata Rasul Kebaikan Rumah Tersebut Akan Luber Ketetanggahnya Subhanallah Itu Yang Harus Kita Teladani Setiap Hari Kita Lakukan Supaya Kita Jadi Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Itu Diantaranya Yang Harus Kita Teladani Setiap Hari Masuk Rumah Assalamualaikum Baca Bismillah Baca Baca Al-Ikhlas Udah Baca Jelas Baru Kita Makan Kan Begitu Pak Ketika Kita Makan Baca Bismillah Roman Nirohim Suka Pak Baca Bismillah Saya Dulu Waktu Pesantren Di Banten Punya Sejarah Pak Sejarah Apa Sampai Sekarang Saya Masih Ingat Saya Oleh Guru Saya Disuruh Ngambil Kayu Bakar Dari Pohon Jengkok Itu Satu Pohon Digotong Oleh Enam Orang Jauhkan Dari Gunung Saya Capek Akhirnya Saya Berhenti Dalam Satu Rumah Kalau Rumah Di Banten Itu Panggung Masih Panggung Berhenti Disitu Terus Saya Dikasih Air Dan Ketika Saya Mau Minum Saya Pegang Pake Tangan Kiri Jelasnya Saya Mau Minum Itu Yang Punya Rumah Nga Dispati Dalam Sampai Sekarang Saya Ingat Tadis Kata Yang Punya Rumah Di Dalam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Assyaitan Ya Kulu Waya So Bishimali Saya Mas Adrin Artinya Ibu Ngerti Artinya Bapak Ngaji Bu Jangan Berhenti Ngaji Disini Kan Ada Majlis Hijai Malam Selasa Ada Pengajian Ada Dikir Malam Jumat Ada Dikir Dan Ngaji Insyaallah Nanti Diterangin Satu Per Satu Sama Guru Kita Semuanya Ustaz Aan Insyaallah Dan Mungkin Beliau Itu Saya Juga Disana Malam Selasa Solawatan Pak Habis Maghrib Itu Bacanya 4444 Solawat Nariya Kalau Malam Jumat Dikir Juga Saya Yaitu Dengan Hatamannya Dimulai Jam 9 Beres Setengah 12 Tengah 12 Beres Balu Makan Sesudah Makan Makan Apa Ya Ada Aja Makannya Kalau Ada Balak Balak Ya Makan Balak Tau Balak Bakwan Kalau Ada Apa Namanya Kulut Jauh Kulut Jauh Apa Ada Makan Yang Kecil Setelah Itu Saya Naji Buka Kitab Sampai Setengah Satu Tengah Hebat Kalau Masuk Ke Kepuran Sendirian Siapa Yang Menolong Kita Kalau Bukan Amal Kita Subhanallah Bukan Hebat Belum Hebat Harusnya Tiap Malam Kenapa Umru Nabi Dunia Di Dunia Ini Sebab Umur Kita Umur Kita 10 Tahun 10 Tahun Umur Kita 60 Tidak Ada Yang Bisa Om Kalau 70 70 Bahkan Orang Yang Baru Meninggal Ngomong Sama Allah Rabbi Lawla Akhartani Ila Ajanin Qarib Pasataku Wa Kum Minas Talim Wahai Tuhanku Tundahlah Barang Satu Menit Saja Saya Hidup Di Alam Dunia Ketika Dicabut Nyawa Oleh Malikat Azro Yang Tadi Sedang Kata Allah Untuk Apa Saya Mau Bersedekah Ke Matris Alhijia Supaya Lebih Berkembang Lagi Kemana Kamu Kandung Kebang Tidak Cukup Satu Menit Ketang Wa Akum Minas Soli Dan Aku Akan Jadi Orang Yang Sore Tapi Kata Allah Apa Wami War Ihim Bar Zahun Ila Yom Bas No Tidak Kesempatan Untuk Kamu Kembali Ke Alam Dunia Sekarang Rasakan Apa Yang Kamu Bawa Di Alam Dunia Di Alam Barza Ini Sampai Datang Hari Kiamat Subhanallah Oh Bapak Bapak Takut Jadinya Mudah Mudah Saya Dapat Pahala Nih Nanti Disini Allahu Rabbi Ya Kalau Dapat Pahala Nanti Ketuburan Kebawa Pak Kebawa Nah Itu Tukar Minta Makanya Kita Harus Benar Benar Menter Adani Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Dari Mana Dari Hadis Kudisi Wahai Muhammad Aku Menciptakan Utau Dari Cahayaku Dan Seluruh Makhlum Yang Ada Di Alam Dunia Berikut Dunianya Dari Cahaya Utau Muhammad Dengan Kita Sekarang Ada Di Alam Dunia Ini Dan Nanti Kita Kalau Taat Kepada Beliau Kita Akan Mendapatkan Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah Pengen Kesurga Pengen Kemana Bu Kapan Besok Setuju Enggak Kapan Itu Ya Terserah Allah Karena Mati Itu Ada Di Tangan Allah Matinya Seseorang Semuanya Siapapun Orangnya Tidak Ada Bisa Yang Menjaga Bahkan Tadi Dia Sudah Berdoa Kepada Allah Sedikit Saja Kalau Seandainya Allah Kabulkan Orang Itu Kembali Ke Alam Dunia Terus Dia Berjamaah Ke Masjid Masjid Akan Rame Akan Sepi Kalau Dibongor Sepi Kan Kenapa Yang Jangan Jangan Sampai Berhenti Setiap Saat Bahkan Kita Tadi Dikatakan Berjikir Setiap Saat Artinya Bukan Halu Jikir Aja Gitu Bersolawat Setiap Saat Jangan Terus Bersolawat Sallallahu Alla Muhammad Dan Begitu Nah Itu Baca Setiap Detik Di Rumah Di Kamar Sallallahu Alla Muhammad Ketengah Rumah Sallallahu Alla Muhammad Kedapur Sallallahu Alla Muhammad Keluar Rumah Ada Yang Nanya Orang Lain Bisa Jangan Jangan Keluar Pabuk Kemana Sallallahu Alla Muhammad Padahal Pabuk 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 Sallallahu Alla Muhammad Masya Allah Berlebihan Itu Berlebihan Kan harus Hablumin Allah Dan Hablumin An Tapi Kita Mendahulukan Hablumin Allah Baru Hablumin An Min An Itu Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kita Ingin Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu Dan juga Yang Paling Terakhir Karena Saya juga Mau pulang Kebohongan Kami Lebih Disini Terjumpa Yang Terakhir Sekarang Pak Terakhir Itu dia Sudah 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 Kesel Ya Sudah Kesel Pasti Namanya Ngaji Di Boda Setan Tidak Ada Tidak Istilahnya Wah Saya Mbak Bukal Lapar Bohong Lapar Ada Makanan Gak Mending Mending Saya Enggak Ada Alham Subhanallah Yang Paling Terakhir Makanya Maulid Dirayakan Ulama Banyak Mengambil Daril Daripada Hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Rawa Anas Suhaili Dilihatkan Oleh Imam Suhaili Kata Suhaili Kona Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkata Kepada Bilal Ya Bilal Tau Bilal Yang Pertama Adam Adalah Bilal Kemarin Saya Baca Youtube Ada Ada Yang Melarang Juga Ya Betul Kenapa Kenapa Dilarang Berisik Kenapa 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 Penalpon Kejalanan Dibiarin Ajar Ubat Islam Sabar Ya Ubat Islam Sabar Sekarang Semuanya Selagi Dikuji Oleh Allah Keimanannya Sampai Dimana Ini Mohon Maaf Saya Bukan Tidak Setuju Saya Juga Tidak Pernah Menentang Yang Sekarang Tadi Dikatakan Corona Itu Penyakit Pak Ya Itu Penyakit Itu Kalau Tidak Kelihatan Kata Ahli Ada Pasti Ada Kan Begitu Pak Ya Kita Boleh Berseriat Sirahkan Tapi Kalau Solat Jangan Dijarangin Di Masjid Bapak Jangan Kenapa Karena Itu Menentang Allah Namanya Orang Janganlah Kamu Tidak Kepada Makhluk Allah Untuk Masjid Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Saya Pernah Hutbah Dalam Satu Masjid Saya Jadi Tidak Hutbah Kenapa Karena Solatnya Jarang Saya Tanya Bapak Masuk Ke Masjid Ini Sudah Pakai Tangan Bapak Dan Bapak Sudah Pakai Masker Kenapa Masjid Pak Domina Domina Law Arrohaha War Roh Hatta Itu Alis Rasul Kalau Kita Percaya Rasul Silahkan Dipakai Barang Siapa Yang Masjid Masjid Allah Maka Allah Jamin Keselamatannya Baik Penyakit Atau Apapun Akan Jamin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Iman Kita Mohon Maaf Ini Kalau Saya Bandingkan Kita Disini Sukarnahu Buku Kesel Gak Ada Berapa Penyakit Yang Diturunkan Oleh Allah Berapa 320 Ribu Heboh Enggak Kau Muslimin 320 Ribu Itu Allah Yang Menurunkan Tuhan Siapa Percaya Enggak Heboh Heboh Enggak Dari Dulu Enggak Pernah Heboh Yang Tahu Enggak Turunin Enggak Pernah Heboh Terus Ini Yang Satu Dari Mana Kabarnya Orang Kepir Atau Orang Islam Kenapa Percaya Iman Bukan Apa Kita Menurunkan Pemerintah Iman Kita Boleh Takut Kepada Corona Tapi Harus Lebih Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Akan Masuk Kuburan Dan Ditinggalkan Seberian Di Kuburan Siapa Yang Lemahin Bapak Kita Tinggalin Anak Kita Tinggalin Aman Dekat Kita Tinggalin Semua Kita Kita Sedirian Cuma Amal Kita Yang Menemani Kita Di Alam Barzah Siapa Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Allah Siap Kek Siap Percaya Corona Siap Siap Itu Penyakit Dari Allah Cuma Sabarnya Ada Orang Kapir Cuma Saya Yang Aneh Bedanya Hemoknya Itu Begitu Betul Gak Pak Bukan Kita Harus Menentang Jangan Bersaria Silahkan Jangan Jangan Di luar Mesin Silahkan Ada yang Jamin Keselamatannya Tapi Kalau di Mesin Sudah Dijamin Rasulullah Akan Selamat Yang Kita Rayakan Sekarang Percaya Enggak Saya Suka Mengatakan Saya Terima kasih Begini Pak Iman Kita Dimana Ditarun Di Lemawi Subhanallah Iman Kita Iman Kalau Kita Meninggal Tidak Membawa Iman Maka Selama Hidup Kita Di Akhirat Yang Tidak Ada Ujungnya Itu Akan Ada Dalam Siksa Allah Bahkan Di Jaman Nabi Musa Nabi Isa Alayhi Salam Kata Rasul Inna Isa Alayhi Salam Marno Al Koryata Wafiha Al Jabar Nabi Isa Berangkat Ke Satu Kampung Kata Rasul Dan Disana Dia Menemukan Gunung Dan Di Gunung Tadi Ada Yang Nangis Tidak Tidak Dan Gunung Nangis Sangat Sedih Sekali Nabi Isa Bertanya Kepada Penduduk Kampung Siapa Yang Nangis Di Atas Gunung Kata Orang Penduduk Kampung Saya Tidak Tidak Tau Semenjak Saya Membikir Kampung Itu Gunung Sudah Nangis Akhirnya Nabi Isa Berdoa Kepada Allah Begitu Beres Nabi Isa Berdoa Gunung Yang Nanya Ya Isa Apa Maksudmu Pengen Bicara Dengan Saya Saya Mau Nanya Kenapa Kamu Nangis Nangis Saya Ini Karena Gunung Saya Ini Terbuat Dari Batu Maka Batu Yang Ada Di 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 Saya Nangis Kenapa Kamu Nangis Kan Kamu Tidak Berkewajuan Untuk Ibadah Karena Saya Mendengar Firman Allah Kata Gunung Tadi Gunung Mendengar Firman Allah Apa Kata Nabi Isa Firman Allah Kata Si Gunung Tadi Kejawab Batu Bun Nar Batu An Batu An Ati Waku Duhan Takutlah Kamu Kalian Kenerakanya Allah Kata Gunung Kenapa Emang Panas Kata Rasulullah Sekarang Api Dunia Aja Bapak Kalau Kesenut Rokok Tangan Bapak Panas Kenapa Tapi Panas Ada Berhentinya Kan Ada Berhenti Panas Tapi Kalau Keneraka Kata Gunung Tadi Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Bakaro Kalau Tidak Salah Al-Nati Waku Duhan Nasuh Al-Ijalah Dan Teraka Itu Kayu Bakarnya Manusia Dan Batu Manusia Yang Tidak Saat Kepada Allah Subhanahu Wa Sa'ala Itu Pah Jadi Kayu Bakarnya Kalau Tidak Tidak Dingin Kalau Jadi Kayu Bakar Ada Dingin Enggak Kalau Kita Seram Ada Mati Enggak Panas Terus Kira-kira Enak Enak Makanya Kembalilah Iman Kepada Allah Lebih Diutamakan Daripada Kita Percaya Kepada Yang Lain Bukan Tidak Boleh Percaya Kepada Yang Lain Silahkan Tapi Jangan Sampai Mengalahkan Iman Kita Kepada Allah Jangan Saat Kepada Allah Untuk Masyid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Tidak Kah Tos Kari Nga Osmar Muntos Kah Tos Atos Ulasok Lila Lila Tuin Karah Resul Kepoh Hode Edatang Kaimah Assalamualaikum Dari Subhanallah Tambahan Segetik Ima Pelajaran Budak Letik Ustaz Tiamah Ke Primados Ngaji Rangka Eta Disebut Pelajaran Budak Letik Tapi Begitu Balik Primados Soren Ustaz Ngomong Nah Begitu Ditanya Ustaz Coba Hapal Nggak Hapal Berarti Ustaz Lebih Daripada Anaka Kecil Kalau Bapak Masuk Kamar Mani Suka Baca Doa Doa Nah Ini Yang Dilupakan Lagi Kau 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 Tidak Kata Rasul Kamar Mani Tepatnya Setan Makanya Ketika Masuk Ketam Mani Baca Doa Supaya Yang Digoda Oleh Langkahkan Kaki Kiri Kata Rasul Siapa Yang Melangkahkan Masuk Kamar Mani Kaki Kiri Maka Maka Akan Hilankan Kepakirannya Bakal Jadi Orang Kaya Subhanallah Itulah Apa Idahnya Tapi Kita Berdoa Apa Doanya Nah Itu Baca Doanya Jangan Ditulis Di Tepel Di Bintu Kamar Mandi Dibaca Enggak Teruskan Kita Kalau Mau Buat Besar Di Kamar Mandi Setelah Cepok Baca Apa Baca Apa Itu Cuma Keluar Ini Kau Muslimin Disini Kesalahan Yang Anggap Enteng Kita Sudah Turun Dari Kloset Jangan Kloset Jangan Karena Haram Kita Baca Kloset Turun Dari Kloset Kaki Kanan Berdiri Sebentar Baru Baca Doa Allahumma Allahumma Tohhir Semoga Allah Membersihkan Hatiku Dan Baguskanlah Barangku Barang 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 Baguskanlah Nggak usah Beli Obat Kuat Baca 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 Itu Meminta Sama Allah Dibaguskan Coba Buat Emang Tidak Kenapa Kita Harus Beli Obat Minal Bawah Yisi Wasif Fardim Minal Bawah Yisi Baru Kita Keluar Kaki Kanan Yang Dilangkatan Baru Alhamdulillah Hildadi Adhama Adhama Wapani Apa Artinya Aku Memuji Kepada Allah Yang Telah Menghilangkan Dari Perutku Keluar Coba Bapak Kalau Tidak Dikasih Keluar Tiga Hari Aja Nggak Keluar Kira-kira Gimana Rasanya Pak Makanya Harus Bersyukur Kepada Allah Dikluarin Bersama Allah Itu Banyak Yang Bila Itu Belajar Memang Betul Karena Itu Dimana Kita Mengkaji Itu Tapi Kita Tidak Sanakan Ini Dianggap Subhanallah Padahal Peridatnya Sangat Besar Nah Itu Barangkali Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Namun Saya Sebelumnya Akan Kita Bareng-bareng Baca Tasben Yang Telah Diberikan Kepada Umat Rasulullah Sallallahu Sallam Hasil Daripada Ceritanya Nabi Muhammad Dengan Malaikat Mika'il Bahwa Subhanallah Itu Diberikan Aras Maka Allah Suruh Ngangkat Malaikat Tara Tersebut Tidak Angkat Kata Allah Subhanallah Ucapkan Oleh Kamu Subhanallah Maka InsyaAllah Itu Aras Akan Terangkat Oleh Malaikat Kita Juga Bisa Kalau Belum Naik Pangkat Sering Baca Subhanallah InsyaAllah Naik Pangkat Yang Kedua Subhanallah Walham Dulillah Siapa Alhamdulillah Itu Nabi Adam Alayhi Salam Ketika Dimasukkan Nyawanya Diciptakan Oleh Allah Dan Diberikan Dia Oleh Allah Maka Diberikan Wahyu Ucapkan Alhamdulillah Malaikat Teribut Malaikat Kalimat Jari Itu Kalimat Yang Mulia Maka Kita Baca Bacaan Malaikat Subhanallah Alhamdulillah Walailaha Ilallah Walailaha Ilallah Itu Di Jaman Nabi Mu Alayhi Salam Ketika Umat Nabi Mu Alayhi Salam Disuruh Menyembah Allah Tidak Mau Maka Kata Allah He Nuh Lula Ilaha Ilallah Dia Ada Tuhan Selain Allah Maka Terdengarlah Oleh Malaikat Maka Ditambah Bacaan Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Walailaha Ilallah Sampai Kapan Sampai Jaman Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Sallam Mau Memotong Nabi Ismail Goloknya Sudah Sampereh Nya Oboh Ganggi Nabi Ismail Dengan Bomba Yang Sangat Bagus Dan Besar Maka Sepuntan Mulut Nabi Ibrahim Ucapin Allahu Akbar Malaikat Teribut lagi Disatukan Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Allahu Akbar Nabi Kita Yang Sedang Ngobrol Dengan Malaikat Mikail Mendengar Itu Kalimat Sangat Agung Maka Ucapin La Hawla Wala Quwata Illa Billahil Alihil Azim Jadi Lima Kalimat Itulah Dibaca Oleh kita Setuju Sekarang Sebelum Ditutup Barang Barang Tuju Ayo Maka Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Allahu Akbar Walah Hawla Walau Walau Watt Watt Illa Billah Il Alim Karena Ulama Melirinya Empat Kali Dan itu Adanya Di Tengah 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 Manusur Tengah Subhanallah Alhamdulillah Walau La ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala kuwata Illa billahil alim Subhanallah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Illa Allah Wallahu akbar Wala hawla Wala kuwata Illa billahil alim Subhanallah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Illa Allah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billahil alim Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan ada manfaatnya Yaitu sebagai saya, umumnya bagi bapak sekalian Dan kalau yang tadi saya sampaikan itu benar Itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau salah itu dari kebodohan saya sendiri Kurang lebihnya saya mohon maaf Hadan Allah wa iyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh